Pemirsa empat pahlawan nasional baru akan disahkan pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Meski telah sah sebagai pahlawan nasional, pemberian penghargaan sebagai pahlawan nasional baru akan diserahkan hari ini, 10 November 2021. Empat tokoh akan diberikan gelar pahlawan oleh Presiden pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 ini. Nama pertama adalah Tombolo Tutu, tokoh asal Sulawesi Tengah yang turut berjuang menumpas penjajah Belanda. Tombolo Tutu merupakan salah satu raja di Kabupaten Parigi, Mautong, Sulawesi Tengah yang turut berperan menghadapi penjajah Belanda. Gelar pahlawan nasional juga diberikan pada Sultan Aji Muhammad Idris, pejuang asal Kalimantan Timur. Sultan Aji Muhammad Idris merupakan Sultan ke-14 dari Kesultanan Kutai Kartanegara Marta di Pura. Sultan Aji Muhammad Idris gugur di medan perang melawan Belanda. Nama ketiga adalah Usmar Ismail dari Jakarta. Ia seorang sutradara film, sastrawan, wartawan, dan pejuang Indonesia yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Filmnya berjudul Darah dan Doa, produksi 1950, menjadi film pertama yang secara resmi diproduksi oleh Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat. Hari pertama syuting film tersebut diresmikan menjadi hari film nasional. Palawan nasional juga dianugerahkan pada Raden Arya Wangsakara, pejuang yang juga dikenal sebagai pendiri wilayah Tangerang, Banten. Wangsakara merupakan keturunan Raja Sumedang Larang, Sultan Syarif Abdul Rohman. Bersama dua kerabatnya Arya Santika dan Arya Yudhan Negara, ia lari ke Tangerang karena tidak setuju dengan saudara kandungnya yang berpihak kepada Belanda. Raden Arya Wangsakarya merupakan bertempur tujuh hari berturut-turut mempertahankan wilayah lengkung dari VOC. Wangsakara gugur tahun 1720 dijeleduk dan dimakamkan di Lengkong Kiai, Kabupaten Tangerang. Terima kasih telah menonton!